Maka mereka dikatakan sehat jiwanya. Yang keempat, orang ini dapat bekerja secara produktif. Ada sesuatu yang dihasilkan, ada outcome, ada output yang kemudian dia bisa dapatkan dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, orang yang sehat jiwanya itu dia bisa memberikan kontribusi untuk komunitas di mana dia tinggal. Entah itu komunitas keluarga yang terdekat, atau komunitas masyarakat, atau komunitas kelompok-kelompok tertentu. Inilah yang dikatakan orang yang sehat jiwanya. Dan apabila ada gangguan pada salah satu aspek saja di dalam domain dari kesehatan jiwa ini, maka kita bisa katakan ada suatu gangguan pada kesehatan jiwanya. Ada suatu masalah bagi kesehatan jiwanya. Nah, orang yang memiliki masalah dengan kesehatan jiwanya, kita sebutkan mereka adalah ODMK. Atau orang dengan masalah kejiwaan. Artinya, orang ini punya masalah dengan kondisi fisiknya. Mungkin dia sedang dalam keadaan yang sakit, yang kronis, penyakit kanker, atau ada trauma fisik yang dia alami. Sehingga itu berdampak terhadap kondisi psikologisnya. Atau bisa juga dia memang langsung mengadami suatu masalah mental, masalah psikologis. Ini pun kita sebutnya orang dengan masalah kejiwaan. Atau mungkin suasana keadaan sosialnya yang terganggu saat ini. Saat ini orang-orang nggak bisa berkumpul satu dengan yang lainnya. Ada penurunan penghasilan, kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Ada problem di sana. Dan ini pun kita sebutnya mereka adalah ODMK. Orang dengan masalah kejiwaan. Atau pertumbuhan perkembangannya yang terganggu. Sehingga kualitas hidup mereka menjadi berubah. Ada gangguan-gangguan yang kemudian muncul secara mental atau psikis. Dan orang yang seperti ini memiliki resiko untuk mengalami suatu gangguan kejiwaan. Jadi ODMK itu bukan gangguan jiwa. ODMK adalah orang dengan masalah kejiwaan karena aspek-aspek ini. Atau biasanya kita sebut dengan kondisi distress. Stress sendiri ada dua. Ada stress yang sifatnya positif. Itu kita sebut eustress. Itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita stress dalam pekerjaan, dalam kuliah, atau sekolah. Tetapi eustress atau stress yang positif ini akan memacu potensi kita. Akan membuat kita lebih baik lagi hari lepas hari. Tetapi kalau kemudian itu stress yang kita alami itu terlalu besar, atau kapasitas mental kita kurang begitu baik, atau kita tidak memiliki sosial support yang bagus, maka kita akan berkembang menjadi yang kita sebut distress. Nah distress inilah yang kita sebut orang dengan masalah kejiwaan. Untuk lebih mempermudah kita memahaminya, kita kenal juga istilah yang kedua, yang kita sebut adalah ODGJ. ODGJ ini adalah orang dengan gangguan jiwa. Nah ini yang biasanya sering sekali masyarakat kita sekarang masih memberikan label ataupun stigma terhadap ODGJ. Ada yang bilang, mohon maaf ya, orang gila, orang sinting, tidak wajar, tidak waras. Which is, itu bukanlah sesuatu hal yang diperbolehkan lagi di negara kita. Kita tidak boleh memberikan label atau stigma kata-kata yang seperti itu. Kita menyebutkan adalah orang dengan gangguan jiwa, atau ODGJ. Apa definisinya? ODGJ ini orang yang mengalami gangguan dalam pikirannya, dalam perilakunya, dan dalam perasaannya. Seperti juga penyakit medis yang lainnya. Karena gangguan jiwa itu adalah penyakit medis, Bapak-Ibu sekalian ya. Dia bukan karena aib, bukan karena kurang iman, kurang beribadah, atau bukan karena diguna-guna, bukan karena disantai, bukan karena hal itu semua. Tetapi, gangguan jiwa adalah penyakit medis. Dan dia memiliki tanda dan gejala. Tanda dan gejalanya adalah adanya gangguan pada pikiran, pada perilaku, dan pada perasaannya. Jadi ada tiga ini. Pikirannya terganggu, atau perilakunya terganggu, atau bisa juga perlaku terganggu. Nah ini akan menimbulkan penderitaan bagi orang ini. Dia merasa tidak nyaman dengan perubahan-perubahan atau gangguan tersebut. Dan ini akan mengganggu dia dalam kehidupannya sehari-hari. Membuat fungsinya tidak bisa bekerja dengan baik. Seorang ibu rumah tangga tidak bisa lagi bekerja di rumah. Seorang mahasiswa berganggu kehidupannya dalam kuliah dan belajar. Seorang karyawan tidak masuk kerja karena adanya gejala-gejala ini. Nah ini kita sebutnya adalah orang dengan gangguan jiwa. Jadi ada diagnosisnya. Gangguan jiwanya apa nih? Kita mau lihat seperti apa saja contohnya. Nah ini yang dikatakan tadi, orang yang sehat jiwa. Dia bisa menerima kelebihan, kekurangan sendiri. Ada rasa senang, bahagia. Dia bisa menyesuaikan diri dengan kehidupan sehari-hari. Ada perubahan-perubahan, dia masih bisa menyesuaikan diri. Ada kontribusi, ada kegiatan yang bermanfaat. Nah ini adalah orang yang sehat secara jiwanya. Nah tetapi ada tadi yang kita sebut ODMK. Nah salah satu cirinya adalah mengalami stres. Nah stres itu ada gejala-gejalanya. Seperti misalnya gejala fisik. Jantung berdebar-debar, ringat berlebih, otot tegang, sakit kepala, sakit perut. Tapi pada pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, ataupun EKG, ronsen, tidak ditemukan adanya gangguan. Nah ini merupakan ciri dari orang yang sedang mengalami stres. Dan stres itu adalah merupakan tanda dari orang dengan masalah keciwaan. Atau bisa napsu makannya terganggu, tidurnya terganggu. Atau konsentrasi, fokus, gampang lupa, memorinya terganggu. Nah ini adalah merupakan ciri-cirinya. Seseorang itu mengalami suatu keadaan stres. Nah penyebabnya macam-macam gitu ya. Dia bisa adalah merupakan suatu keadaan kehidupan kita sehari-hari. Seringkali kita mendapatkan suatu keadaan, suatu situasi yang diluar dari harapan kita. Diluar dari yang kita bayangkan. Contohnya misalnya seorang ayah harus mengerjakan pekerjaan yang berat, menumpuk di akhir bulan. Di mana dia mengalami kelelahan. Nah ini membuat stres juga. Atau seorang ibu yang anaknya sakit. Atau seorang remaja, mahasiswa yang harus menghadapi ujian. Sekarang lagi online, tidak semua orang juga. Gampang untuk beradaptasi dengan keadaan tersebut. Dan tidak jarang Bapak Ibu sekalian itu adalah merupakan suatu penyebab. Munculnya suatu stres. Dan ini akan menyebabkan orang ini mengalami masalah kejiwaan. Yang bila dibiarkan berlarut-larut, bisa berujung kepada suatu gangguan jiwa. Disinilah pentingnya suatu sosial support, suatu pendukung secara sosial, suatu pendampingan, suatu pertolongan yang bisa diberikan oleh orang-orang dekat untuk bisa mencegah. Agar orang dengan masalah kejiwaan ini, dia bisa melewati masa-masa sulitnya dengan baik. Dan kemudian mereka bisa terhindar dari suatu gangguan jiwa. Nah, kalau gangguan jiwa yang ditemukan di masyarakat itu cukup banyak. Kalau dari pedoman penggolongan diagnosis gangguan jiwa, itu ada namanya PPDGJ, itu ada 100 diagnosis gangguan jiwa. Tapi yang umum-umumnya kurang lebih seperti ini. Ada gangguan cemas, ada gangguan depresi, atau gangguan jiwa berat seperti psikosis. Nanti kita lihat seperti apa gejala-gejalanya. Ini adalah tanda dan gejala dari ansietas. Ansietas itu gangguan cemas atau kecemasan. Cemas itu wajar, tapi kalau misalnya berlebihan dan berkepanjangan, kita sebutnya ini adalah gangguan cemas atau ansietas. Dia punya gejala psikologis berupa kecemasan, khawatir, gelisah, takut mati, takut kehilangan kendali, dan panik. Kemudian gangguan ansietas atau cemas ini, dia akan disertai dengan banyak gejala fisik. Jantungnya berdebar, nafas kok jadi sesak, berat, pendek, kerut kok terasa mual, kembung diare, ada nyeri otot, kemudian ada keringat dingin. Tetapi ketika di cek laboratorium, pemeriksaan penginjang, EKG, Ronsen, CT scan, itu tidak ditemukan adanya gangguan pada organ tubuhnya. Nah ini kita sebut namanya adalah ansietas atau gangguan cemas. Nah jenisnya macam-macam Bapak Ibu sekalian. Ada yang namanya gangguan panik atau serangannya kita sebut serangan panik, panic attack. Jadi tiba-tiba seperti orang sakit jantung, cemas, khawatir yang berlebihan. Ada gangguan ansietas menyeluruh, sepanjang hari dia cemas terus tentang kehidupannya. Ada lagi fobia terhadap situasi atau objek tertentu. Ada perilaku berulang yang kita sebut gangguan obsesi kompulsif. Ada lagi post-traumatic stress disorder, gangguan stress, pasien trauma. Jadi jenisnya banyak. Kemudian ada lagi gangguan jiwa yang namanya depresi. Nah depresi ini ciri-cirinya ada mood yang sedih, murung, menangis, gampang tersinggung, semangatnya hilang, tidak bergairah atau menurun, energinya berkurang atau hilang, gampang capek, mudah lelah, disertai dengan gejala tambahan. Gangguan pada pola tidur, sulit tidur pada malam hari, atau yang kita sebut insomnia, atau perubahan dari jam tidurnya. Gangguan pada pola makan, selera makan berkurang atau malah meningkat. Adanya gangguan pada fokus, pada konsentrasi, memori. Suatu pekerjaan yang sebelumnya mudah dan cepat dikerjakan, kok ini jadi lambat, jadi lebih sulit untuk dikerjakannya. Nyeri, gatal di organ tubuh yang berpindah dan hilang. Pandangan madesu, masa depan suram, rasa bersalah, rasa berdosa, pikiran yang berulang kali muncul. Dan yang paling berat dari depresi adalah pikiran tentang kematian, pikiran tentang melukai diri sendiri, self-harm, suicide ideal, gunung diri. Nah ini yang paling berbahaya. Nah depresi ada yang ringan, ada yang sedang, ada juga yang berat. Tapi ini sudah merupakan gangguan jiwa. Jadi berbeda dengan nanti masalah kejiwaan. Nah ini gangguan jiwa. Kemudian ada lagi psikotik atau skizofrenia. Ini gangguan jiwa berat. Ciri utamanya itu ada halusinasi. Seperti ada yang berbicara di telinganya, ada yang melihat bayangan-bayangan. Ada delusi. Delusi itu pikiran, persepsi, keyakinan yang salah. Dia merasa ada orang yang ingin membunuh, ada yang mengejar-ngejar, dia merasa tidak aman. Orang-orang kok seperti ngeliatin, menggiatin, membicarakan tentang dirinya, bicara, senyum, ketawa sendiri, ngomong nggak nyambung. Kalau sudah lebih berat, bisa seperti itu. Nah ini gangguan jiwa yang berat ya. Kemudian ada lagi bipolar. Bipolar itu moodnya swing, berayun. Kadang senang yang berlebihan. Punya banyak energi, ngomongnya cepat, banyak ide. Tetapi nanti bisa menurun. Sedih yang berlebihan atau depresi, seperti yang tadi sudah kita bahas. Nah, masalah kejiwaan itu tidak sama dengan gangguan jiwa. Gangguan jiwa yang tadi saya sebutkan, yang berat itu. Tetapi, Bapak-Ibu sekalian, orang dengan masalah kejiwaan, dia bisa menjadi orang dengan gangguan jiwa. Orang dengan gangguan jiwa tentunya membutuhkan suatu intervensi terapi medis yang lebih banyak. Dia akan butuh pengobatan, dia akan butuh rehabilitasi, dia akan butuh psikoterapi yang intensif. Kadang-kadang membutuhkan alat terapi yang kita sebut, PMS, Transcranial Magnetic Stimulation, dikasih stimulasi gelombang elektromagnet di otaknya. Atau kadang-kadang membutuhkan ECT, elektrokonvulsif terapi, dikasih terapi kejang listrik di otaknya. Nah, sehingga biaya, waktu, energi yang banyak akan dikeluarkan ketika seseorang itu mengalami gangguan jiwa. Nah, sementara orang dengan masalah kejiwaan, itu belum sampai seperti itu. Dan ini bisa dicegah. Salah satunya cara mencegahnya adalah dengan memberikan suatu dukungan sosial. Memberikan suatu pendampingan yang cepat dan tepat. Bukan hanya cepat kita merespon ketika ada anggota keluarga atau saudara kita, anggota kelompok kita yang mengalami masalah kejiwaan. Tetapi pendampingan yang tepat juga dibutuhkan. Jadi, kita akan belajar saat ini seperti apa sih tekniknya kita bisa memberikan suatu pendampingan yang tepat. Karena seringkali kita terlalu cepat merespon suatu masalah kejiwaan tetapi bukan dengan cara yang benar. Dan itu malah berujung kepada ketidakbaikan bagi kondisi orang yang mengalaminya. Bahkan membuat keadaan menjadi lebih buruk. Nah, sehingga saya sangat mengapresiasi webinar kita pada malam hari ini. Kita akan belajar banyak dan berdiskusi dengan Bapak Ibu sekalian seperti apa sih sosial support yang efektif yang dibutuhkan oleh orang yang mengalami masalah kejiwaan. Kami dari perhimpunan dokter spesialis kedokteran jiwa Indonesia itu memiliki suatu alat periksa secara online. Suat periksa masalah psikologis secara online. Itu bisa diakses di www.pdskji.org. Nah, di sini Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan, kekhawatiran tentang kondisi kejiwaanku bagaimana ya? Secara psikologis seperti apa ya? Ini bisa mengisi questioner-nya di sini dan akan mendapatkan respon dengan cepat sehingga kita bisa tahu seperti apa sih kondisi kejiwaan kita. Nah, di tengah pandemi COVID-19 ini, kami perhimpunan membuat alat periksa ini dan kami coba untuk melihat datanya dari masyarakat Indonesia kondisi psikologisnya seperti apa sih? Nah, ini data yang kami dapatkan di tanggal 1 Mei. Jadi, di tanggal 1 Mei itu sudah ada 1.522 responden yang mengisi sual periksa masalah psikologis secara online ini. Dan ini sebarannya cukup banyak di banyak provinsi gitu ya. Dan menariknya, mereka yang mengisi ini sebagian besar perempuan sehingga kami bisa asumsikan bahwa perempuan yang merasa paling terdampak secara psikologis akibat dari kondisi yang terjadi saat ini. Dan ini adalah hasilnya gitu ya. Ternyata dari responden yang mengisi, itu 64,3 persen Bapak-Ibu sekalian yang mengalami gangguan cemas depresi ternyata. Sudah terdapat gejala-gejala dari gangguan cemas dan depresi. Nah, ini adalah masalah psikologis. Gejala cemasnya apa yang utama? Ada ketakutan, merasa ada hal yang buruk ini bakal terjadi. Rasa khawatir yang berlebihan, mudah marah, mudah jengkel, sulit untuk santai dan relaks. Ini gejala-gejala. Kemudian ada gejala depresi. Pada gejala depresi ini kita dapatkan gangguan tidur, kurang percaya diri, rasa lelah, tidak bertenaga, mudah capek, dan kehilangan minat. Dua gejala cemas dan depresi ini adalah merupakan masalah psikologis. Dan ini terjadi pada masyarakat Indonesia saat ini. Kemudian, selain cemas dan depresi, ternyata kami mendapatkan juga di tanggal 1 Mei itu, 80 persen dari responden yang mengisi itu sudah mengalami yang namanya trauma psikologis. Jadi ternyata kondisi pandemi dengan semua efek-efeknya, bukan cuma pandeminya, tapi juga ada infodemi. Infodemi itu terlalu banyak informasi yang harus diterima oleh otak kita. Dan itu membuat kelelahan dan menimbulkan berbagai masalah psikologis. Belum lagi perubahan-perubahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita disuruh stay at home, working from home, study from home, ada lagi PSBB, pembatasan sosial berskala besar, kita mau lagi masuk ke new normal katanya. Berita-berita hoax juga cukup banyak yang harus kita baca dan dengar. Itu menimbulkan suatu trauma psikologis. Dan gejala-gejalanya adalah dua ini ya. Pertama, ada rasa berjarak, ada rasa terpisah dari orang lain. Dan dalam waktu dekat, kita belum bisa berkumpul, berkerumun, saling mengunjungi satu dengan yang lainnya. Dan ternyata kondisi yang seperti itu, Bapak Ibu sekalian, itu menimbulkan suatu gejala stres pasca trauma, menimbulkan masalah psikologis. Jadi ada perasaan berjarak dan terpisah dengan orang lain. Kemudian, trauma psikologis yang lainnya adalah rasa waspada terus-menerus, mudah marah, gampang kesel, mudah jengkel, sulit tidur, dan masalah pada konsentrasi. Ini adalah merupakan suatu gejala-gejala dari stres pasca trauma. Itu di tanggal 1 Mei, kurang lebih satu bulan lebih yang lalu. Kemudian, kami coba tarik lagi data kami di tanggal 14 Mei. Di tanggal 14 Mei ini, ternyata sudah dua kali lipat. Sudah 2.300an yang sudah mengisi questionnaire masalah psikologis secara online ini. Dan kami kembali dapatkan angka yang cukup tinggi. 69 persen sudah mengalami masalah psikologis. Sudah mengalami suatu masalah kejiwaan. Dan angka cemas, angka depresi, dan trauma psikologisnya itu tinggi. Di atas 65 persen dari yang di sini. Kembali, wanita di sini cukup banyak juga ya. Yang lebih banyak merasa terdampak dengan kondisi ini. Di tanggal 14 Mei ini, kami menemukan bahwa dari mereka yang mengalami depresi, Bapak-Ibu sekalian, sudah ada 49 persen setengahnya yang berpikir tentang kematian. Yang berpikir ingin melukai diri sendiri. Yang berpikir tidak ada harapan untuk hidup. Jadi, ini suatu keadaan yang menurut saya sih sangat serius. Kondisi masyarakat Indonesia sekarang ini. Dan dari mereka yang berpikir kematian ini, 19 persennya memikirkan hal itu hampir setiap hari. Jadi, bisa dibayangkan bagaimana kondisi psikologis masyarakat Indonesia saat ini. Dan mungkin saja itu adalah diri kita. Mungkin saja itu orang terdekat kita. Mungkin saja itu keluarga kita. Dan juga teman-teman kita. Di mana mereka akan sangat membutuhkan suatu pendampingan, sosial support yang cepat dan tepat. Ini saya sajikan data dan faktanya. Dan kita mulailah untuk kemudian mengisi diri kita dengan pengetahuan, wawasan, skill, keterampilan. Yang kemudian bisa membantu orang dengan masalah kejiwaan ini, agar mereka bisa melewati masalah-masalah sulitnya dengan baik. Ketika kita menghadapi suatu situasi yang berbahaya, atau terjadinya pandemi seperti sekarang ini, ataupun masalah-masalah yang kita alami dalam hidup kita, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca dan saksikan, itu ternyata diolah di otak kita. Jadi otak inilah sebenarnya pusat dari segala pengatur kehidupan kita. Jadi ada area di otak yang kita sebut sebagai prefrontal cortex. Jadi bagian depan. Dia fungsinya adalah menganalisa situasi yang ada. Kalau situasi ini dianggap sebagai suatu hal yang berbahaya, dianggap sebagai suatu krisis, hal yang menakutkan, maka otak bagian depan ini akan mengirimkan sinyal ke bagian otak tengah yang kita sebut amigdala. Amigdala ini adalah pusat emosi. Dia akan mengaktifkan bagian otak lain dan akan dihasilkan suatu hormon yang kita sebut namanya kortisol. Kortisol ini, Bapak Ibu, adalah hormon stres. Nah, hormon stres ini yang namanya kortisol, dia akan didistribusikan ke berbagai organ tubuh kita. Pada organ jantung, dia akan menyebabkan jantung berdetak lebih kencang, berdebar-debar. Pada organ pernafasan, dia akan menyebabkan nafas kita menjadi sesak, pendek, batuk. Kemudian pada pencernaan, dia akan menimbulkan GERD, asam lambung kita meningkat. Kemudian kita merasa mual, kembung, diare. Kemudian di kulit ada kemerahan, gatal-gatal, otak-otak kita menjadi tegang dan berat, kepala juga terasa berat. Nah, ini semua kita sebut yang namanya adalah reaksi psikosomatik. Karena secara organ, pada pemeriksaan fisik dan laboratorium, serta penunjang tidak ditemukan, adanya masalah. Nah, inilah proses terjadinya stres di dalam otak kita. Sehingga langkah pertama yang harus dilakukan ketika seseorang stres, kita harus mengurangi paparan berita yang kita baca, dengar, dan saksikan. Jadi, diet media sosial, kita kurangi stresor dari apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, itu langkah pertamanya nanti. Karena tadi, awal mulanya di situ sebenarnya, munculnya, gangguan-gangguan. Nah, ketika kita menghadapi suatu krisis, atau seseorang menghadapi suatu krisis dalam kehidupannya, sebagai orang yang ingin menolong orang lain, kita mau memberikan suatu sosial support bagi orang lain, langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah bahwa setiap krisis dalam hidup itu akan melewati suatu fase-fase. Jadi, kita lihat ini ada suatu kehidupan yang normal awalnya, tapi kemudian pada orang ini terjadilah krisis. Antah kehilangan orang yang disayang, kemudian ada masalah di dalam pekerjaan, ada masalah dalam hubungan relasi dengan orang lain, ada misalnya masalah di keluarga, hubungan suami-istri, orang tua dengan anak. Dari tadinya kehidupan yang normal, tiba-tiba muncul krisis tersebut. Sebagai seorang penolong, helper, kita perlu melihat bahwa orang ini akan melewati fase-fase dalam kehidupannya. Yang pertama kita sebut fase shock and denial, dia kaget, dia menolak. Sebenarnya di fase ini dia sedang bingung, kenapa ya? Kok terjadi begini ya? Dia kaget, shock and denial. Kemudian fase kedua adalah anger, ada suatu kemarahan di situ. Kadang-kadang kita bingung, baru ketemu sama kita kok udah marah-marah, padahal nggak ada hubungannya dengan kita. Tapi kalau kita memahami bahwa itu adalah reaksi emosinya, kita bisa tahu, oh iya ya, kamu marah karena ada rasa frustasi, karena ada kecemasan, ada rasa malu, ada rasa nggak enak yang dirasakan. Jadi munculnya marah karena itu. Kemudian yang paling berat adalah munculnya depresi. Rasa ada salah, berdosa, merasa tidak punya harapan untuk hidup. Kita harus hati-hati di sini, dan kita harapkan dia bisa terus melangkah maju. Mulailah bergaming dia. Di sini peran kita sebagai terapis, pendampingnya, sangat penting. Untuk kemudian menawarkan suatu opsi-opsi yang berbeda dalam kehidupan ini. Kamu kan masih punya keluarga, meskipun penghasilan kamu turun, tapi kamu masih ada yang bisa kamu dapatkan, misalnya. Jadi ada suatu bergaming. Sampai akhirnya kita bisa membawa orang yang kita dampingi tersebut pada suatu fase yang, positif, yang sehat, yang kita sebut acceptance. Acceptance adalah fase penerimaan dari situasi krisis yang dialaminya, dan dia bisa kembali kepada kehidupan yang bermakna. Jadi ini fase-fase kehilangan, duka cita, atau krisis itu menurut Kubler-Ross seperti ini. Denial, anger, ada bergaming, kemudian depression, dan akhirnya acceptance. Nah, sekarang kita masuk kepada inti dari webinar pada malam hari ini. Bagaimana kita bisa menjadi suatu social support yang efektif. Ada empat poin yang harus kita kuasai, yang harus kita ketahui, dan kemudian kita jalankan ketika kita mau menolong, mendampingi seseorang yang mengalami orang dengan masalah kejiwaan, atau ODM. Yang pertama, kita perlu tahu bagaimana mendeteksi adanya masalah kejiwaan. Kita perlu mulai berbicara tentang kesehatan jiwa dengan mereka. Kita perlu punya skill merespon suatu keadaan krisis. Dan kita perlu melatih orang ini mengenai suatu manajemen stresnya. Nah, ini adalah deteksi masalah kejiwaan. Kalau Bapak Ibu menghadapi anggota keluarga atau orang yang kita dampingi, memiliki gejala-gejala seperti ini, ya, mereka sedang mengalami suatu masalah kejiwaan. Apa saja itu? Yang pertama, kalau orang ini sudah mulai ada kehilangan minat pada suatu hal yang sebelumnya disukai. Nah, kalau dia menjadi lebih sensitif, mudah marah, mudah sedih karena alasan kecil, atau malah nggak ada alasan, kok tiba-tiba marah, sedih. Kemudian, dia mulai menarik diri dari kehidupan sosialnya, sebelumnya join, ngobrol-ngobrol, rame, gitu ya. Tapi ini kok mulai menarik diri, baik secara langsung ataupun di media sosial. Atau malah sudah mulai ada gejala-gejala seperti kok ada suara bisikan, kayak ada lihat bayangan-bayangan, itu sudah ada halusinasi, itu sudah merupakan deteksi kita mengenai masalah kejiwaan. Tiba-tiba menjadi cemas atau rasa takut yang berlebihan, tangannya kok jadi keringetan, dingin, mau kemana-mana jadi takut, padahal sebelumnya nggak seperti itu, itu ada deteksinya. Kemudian kita lihat ada gangguan di pola tidur. Misalnya ada teman kita, saudara kita datang, ya aku kok nggak bisa tidur ya malam ini. Nah itu kita mulai nih, otak kita sudah mulai bekerja, ini jangan-jangan ada masalah kejiwaan. Atau tidurnya terlalu lama, itu juga bisa, gitu ya. Lalu banyak tidur, kita sebut hipersomnia. Kalau sulit tidur pada malam hari, kita sebutnya insomnia. Bisa juga deteksinya itu adalah pada pola makannya. Makannya jadi nggak selera, sebelumnya biasa selera, makan tiga kali sehari ini kok jadi cuma sekali makannya, gitu ya. Atau bisa sebaliknya, makannya berlebihan, memingau terus bawaannya. Itu pun merupakan suatu tanda-tanda dari adanya suatu masalah kejiwaan. Mulai nggak masuk kerja, nggak sekolah, nggak kuliah, tanpa alasan yang jelas, gitu ya. Udah mulai kelihatan ada absensi di tempat-tempat aktivitasnya. Kemudian kita melihat juga emosinya kok tumpul, gitu ya. Dia nggak bisa mengekspresikan dirinya sedang marah, sedih, nangis, gitu ya. Tumpul, bengong, melamun. Nah itu juga merupakan hal yang bisa kita deteksi. Kemudian yang paling berat adalah kalau orang ini ngerasa, aduh aku nggak punya harapan lagi deh, aku nggak berdaya, ya aduh aku pengen mati aja, misalnya. Nah itu deteksinya untuk masalah kejiwaan. Ini dulu yang kita perlu kuasai dari Bapak-Ibu sekalian. Kemampuan, skill kita untuk mengenali adanya suatu masalah kejiwaan. Nah kalau kita sudah mendeteksi, oh ini orang dengan masalah kejiwaan, ODMK. Apalagi kita melihat ada stressor yang jelas. Misalnya kemarin ada satu pasien saya yang konsul secara online, itu dia katakan dia ditipu, gitu ya, sampai 2,8 miliar. Oh ini ada stressor yang jelas nih, gitu ya. Dan kita temukan adanya masalah-masalah ini dalam kehidupannya. Ini ada suatu masalah kejiwaan. Nah setelah kita bisa mendeteksi masalah kejiwaan ini, baru kita putuskan pada diri kita, oke saya kayaknya mau mendampingi dia ini. Saya mau membelikan sosial support buat dia. Apa yang akan kita lakukan kemudian? Nah kita mulai berbicara lah tentang kesehatan jiwa. Nah ini adalah teknik-tekniknya yang harus dilakukan. Jadi kita sudah putuskan kita akan berbicara nih. Kayaknya kondisi kejiwanya agak-agak terganggu nih gitu ya. Saya perlu mulai melakukan suatu intervensi, suatu bantuan, suatu pendampingan. Yang pertama, kalau kita mau bicara masalah kesehatan jiwa dengan seseorang, carilah waktu yang khusus, gitu ya. Tanpa distraksi. Artinya tidak di kerumunan banyak orang, tidak ada orang yang mendengar, ngelihat, gitu ya. Atur waktunya dulu, gitu ya. Eh aku mau ketemu ya sama kamu, atau aku mau telepon kamu nanti ya jam sini, nanti kita video call, gitu ya. Lakukan di waktu yang khusus. Kemudian, lakukannya secara terbuka. Maksudnya terbuka adalah kita apa adanya, gitu ngomong ke dia. Jangan sudah memberikan suatu penghakiman label, eh kamu kayaknya ini ya depresi ya, kamu kayaknya ada gangguan jiwa tuh, gitu ya. Jangan seperti itu. Kita tidak boleh melakukan judgment, tidak boleh memberikan suatu label. Lu sih, gara-gara jarang beribadah nih, jarang berdoa kali, ya nggak boleh seperti itu. Jadi, kita terbuka, menyiapkan diri kita, gitu ya, untuk berbicara tentang kesehatan jiwa dengan orang yang mau kita dapati. Yang kedua, biarkan mereka bercerita sesuai dengan kehendaknya. Jangan kita memberikan suatu pressure, atau tekanan, gitu ya. Kalau dia mau bercerita pendek dulu, nggak apa-apa, gitu ya. Kalau dia mau cerita panjang lebar, kita coba lihat, kita respon dengan positif hal tersebut. Kemudian yang ketiga, prinsipnya adalah, jangan melakukan diagnosis, jangan memberikan asumsi dengan apa yang mereka sedang alami. Eh, kamu nih ansietas, kamu depresi, ini udah terganggu jiwa kamu. Apalagi kita tambahin dengan embel-embel, wah bahaya nih, bahaya, gitu ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan waktu kita mau berbicara. Tetap tenang, dengarkan apa yang disampaikan, respon, nanti ada tekniknya gimana kita merespon. Kemudian, berikan itu pertanyaan terbuka. Pertanyaan terbuka itu adalah pertanyaan yang tidak membuat seseorang itu cukup menjawabnya, tidak, atau ada pilihan-pilihan. Tapi pertanyaan terbuka adalah pertanyaan yang membuat orang tersebut akan menyampaikan dengan genuine, dengan apa adanya yang memang dia rasakan. Contohnya misalnya adalah gini, apa yang kamu rasakan? Kok saya lihat akhir-akhir ini ada perubahan ya, kamu mulai gak masuk kantor. Mungkin kamu ada yang mau diseritakan kepada saya supaya saya bisa bantu. Itu pertanyaan terbuka. Bagaimana dengan tidur kamu? Nah, itu ya. Kita bisa sampaikan begitu banyaknya. Jangan, kamu susah tidur ya? Kamu gak bisa tidur ya? Nah, itu kita sudah melakukan probing namanya. Put the word in her or his tongue. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Jadi, kita usahakan lebih terbuka. Bagaimana perasaan kamu sekarang ini? Apa yang kamu rasakan? Ada yang mau diceritain gak? Atau misalnya, apa yang bisa kita bantu nih teman? Ini adalah merupakan pertanyaan terbuka. Kalau kita mau berbicara dengan orang ini, kita lakukan hal itu. Kemudian, topik pembicaraan kita adalah hal-hal mengenai well-being. Tentang kesejahteraan, kesehatan, pola hidup sehat, olahraga, istirahat, pola makan. Jadi, kalau kita mau memberikan yang kamu harus matur pola makan kamu, jika ini kamu sudah mulai terganggu ya, orang-orang kamu gimana? Istirahatnya cukup gak? Nah, fokus aja kepada hal-hal itu dulu. Karena dia akan menyadari bahwa dari well-beingnya, dia ternyata memang ada problem. kemudian, usahakan menjadi pendengar yang aktif. Pendengar yang aktif itu bukan kita lebih banyak berbicara, tapi justru lebih banyak mendengar. Jangan kita terlalu cepat memberikan nasihat, memberikan suatu pendapat, tapi lebih banyaklah mendengarkan. Respon mendengarkan itu coba kita lihat matanya. Kita coba menganggup, tanda kita coba untuk memahami apa yang dia katakan. coba ulang kata-katanya yang terakhir. Misalnya, dia bilang, ya di kantor aku gini-gini-gini. Kita bisa respon. Seperti itu ya situasi di kantor. Pasti gak enak buat kamu. Itu bisa kita lakukan. Intinya, kita berusaha menunjukkan bahwa kita mengerti apa yang sedang dia rasakan. Kita berusaha untuk memahaminya. Kemudian, yang berikutnya adalah coba tawarkan bantuan. Ya, kamu mungkin kita bisa pergi ke konsoloriuk, aku punya teman nih, psikolog nih. Kalau kondisi begini, kayaknya kamu harus cepat ke rumah sakit bertemu dengan psikiater. Atau ini ada yayasan busur emas nih. Mereka banyak beraktifitas di bidang kesehatan mental, jiwa, ayo kita ke sana. Tawarkan bantuan profesional seperti itu. Dan yang keempat, kita tahu batasan kita. Jadi, kita know your limit. ini kayaknya udah berbahaya nih. Ini kayaknya udah mulai marah, menangis yang terlalu hebat, sudah mulai ada perilaku melukai diri sendiri. Itu adalah keadaan krisis. Dan keadaan krisis, kita harus segera bawa ke profesional rumah sakit atau bahkan ke IGD. Instalasi gawat darurat untuk jiwa. Ini mengenai berbicara tentang kesehatan jiwa. Kemudian, yang ketiga, kalau ada krisis yang terjadi, krisis itu bisa berupa orangnya menangis, orangnya bingung, marah, dan mulai melukai dirinya. Apa yang mesti kita lakukan? Yang pertama, dengarkan dulu. Tanpa menghakimi. Coba kita lihat fokus apa yang dibutuhkan saat itu. Ini dia kelelahan. Saya mau bawain air minum buat dia. Kamu mau minum dulu enggak? Atau dia seperti mau jatuh, itu kita pegang. Bukan dia ke tempat duduk. kok dia kayaknya terlalu capek ini. Kita suruh duduk dulu. Kemudian kita tanya, apa yang bisa saya bantu buat kamu? Kamu perlu apa yang bisa saya lakukan? Oh, saya mau begini, mau gitu. Bisa dilakukan. Kemudian, tenangkan dia. Tenang ya. Keadaan akan bisa lebih baik kok. Kamu pasti bisa lebih sehat lagi. Kamu bisa lebih tenang. Itu namanya kita memberikan reassurance. Pada keadaan krisis, reassurance itu penting. Hindari konfrontasi. Kalau dia menyampaikan sesuatu hal yang mungkin di luar yang sebenarnya, hindari dulu konfrontasi. Eh, enggak benar kayak gitu. Jangan bilang kayak gitu ya. Nah, itu tidak boleh dilakukan. Jadi, oh, kamu punya pikiran seperti itu ya. Nanti kita bisa lihat lebih lanjut ya. Jadi, hindari konfrontasi. Tanyakan pada mereka, mereka ada enggak orang-orang yang ingin dihubungi kalau ini ada teman kita. Mungkin dia pengen menghubungi orang tuannya atau keluarganya. Nah, kita bisa menghubungi mereka agar mereka bisa kemudian ikut serta menolong orang ini. Dan dorong mereka untuk segera ke layanan sehatan jiwa. Dan kalau ada perilaku melukai diri sendiri, itu segera kita berikan pertolongan pertama pada kecelakaan. Jadi, kalau ada luka, kasih betadin, dibalut lukanya mungkin. Supaya mereka pun tahu mereka ada yang menolong, ada yang membantu. Ini respon terhadap krisis yang terjadi. Nah, setelah itu, setelah kita kemudian mendampingi seperti tadi, dan kalau kita ini mencoba untuk mendampingi lebih lanjut, kita mulai ajak dia untuk teknik manajemen stres. Teknik manajemen stres dari WHO, World Health Organization, Lembaga Kesehatan Dunia, itu ada lima. Yang pertama namanya teknik grounding. Kemudian ada teknik melepaskan diri, bertindak sesuai nilai, berbuat baik, dan memberi ruang. Yang pertama grounding. Nah, grounding itu seperti ini. Suatu saat misalnya Anda sedang naik ke atas pohon, dan di atas pohon itu terjadi suatu badai, badainya ini ada petir, halilintar, ada angin, ada hujan, kalau kita tetap berada di atas pohon, kita pasti tidak nyaman. Kita akan berada di tengah bahaya besar, kita bisa jatuh dan terluka. apa yang harus kita lakukan ketika terjadi badai seperti itu saat kita berada di atas pohon, kita harus sesegera mungkin turun ke tanah, menjejak ke tanah. Itu yang dinamakan sebagai grounding. Badai tadi bisa kita analogikan dengan yang namanya badai emosi. Dalam satu waktu, orang punya masalah kejiwaan itu mengalami badai emosi, ada pikiran dan perasaan yang berat, itu bisa saja suatu kenangan pahit, suatu akar pahit pengalaman masa lalu yang menyakitkan. Kekhawatiran tentang masa depan, keadaan sekarang yang sedang marah, rasa takut, kesedihan, kesepian, itu adalah badai emosi yang dialami oleh seseorang pada saat itu. Nah, setelah kita tahu bahwa kita mengalami badai emosi, atau kita tahu ada yang mau kita dampingi mengalami hal tersebut, kita pikirkan, orang ini harus melakukan grounding. Grounding itu, langkah pertamanya adalah mengetahui dulu apa yang sebenarnya dirasakan ataupun dipikirkan pada saat itu. Kita kasih tahu ke orang ini bahwa kamu kayaknya mengalami sedih ya, lagi marah ya, lagi cemas ya. Nah, setelah mengetahui itu, kemudian selanjutnya adalah melakukan teknik-tekniknya. Yang pertama adalah teknik pernafasan. Minta dia untuk bernafas dalam dari hidung, tarik nafas dalam, kemudian buang perlahan dari mulutnya. Lakukan beberapa kali, 5 sampai 10 kali. Dengan melakukan pernafasan seperti itu, oksigen akan masuk ke paru-paru dan otak. Dan ini akan membuat orang tersebut menjadi lebih rileks dan lebih santai. Karena sarak otaknya mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Latih dan ajarkan mereka untuk melakukan pernafasan seperti itu. Kemudian minta mereka untuk duduk dan menapakkan kakinya di lantai. Buka alas kakinya dan biarkan kakinya menapak di lantai. Boleh juga sambil berdiri. Kemudian minta mereka untuk merentangkan tangannya ke samping coba rentangkan tangannya lihat tangannya kiri-kanan kemudian dikepalkan di atas di depan dadanya. Lakukan seperti itu. Sehingga mereka akan berusaha untuk fokus pada dirinya sendiri. Setelah itu mulailah menstimulasi panca indera. Coba kamu lihat di sekeliling kamu lima buah benda dan beri nama benda itu. Misalnya dia lihat oh itu ada gelas oh itu ada lampu oh itu ada jam bimbing ada handphone ada meja. Minta mereka untuk melihat lima benda dan menyebutkan. Kemudian minta mereka untuk mendengar tiga atau empat suara yang sedang mereka dengar. Oh aku mendengar suara mobil aku mendengar suara angin di AC aku mendengar ada suara orang lagi bernyanyi itu stimulasi pendengaran atau auditoriknya. Kemudian yang tiga stimulasi penciumannya. Coba cium aroma atau bau yang ada di sekitar kamu saat ini. Oh ini ada bau aroma kopi. Oh ada orang lagi masak ikan asin ini. Oh ini ada bau makanan tertentu. Misalnya bisa seperti itu. Kemudian yang keempat stimulasi pengecapannya. rasakan di mulut lidah bibir bisa sambil makan permen karet misalnya. Rasakan rasa-rasa tersebut yang ada di mulutnya. Itu stimulasi untuk pengecapan. Kemudian kita stimulasi perabaannya. Kita sentuh benda yang ada di depan kita. Misalnya ada gelas kita pegang lekuknya dan fokus hanya ke situ saja. Atau handphone kita pegang lekuknya meja kita raba. Nah ini yang namanya teknik grounding dengan kita men-stimulasi sehingga kita akan fokus kepada keadaan kita pada saat ini. Here and now. Itu yang bisa kita lakukan. Nah jadi rasakan pikiran perasaan berat yang muncul tapi setelah itu coba kita lakukan teknik tadi dan mulai fokus kepada apa yang ada di depan kita. Apa yang kita lihat saksikan dengan. Itu namanya adalah kita sebut teknik grounding. Nah grounding ini memang tidak akan membuat badai emosi kita hilang tapi kita akan aman saat badai itu terjadi. Meskipun badainya lama badainya cepat dengan teknik grounding kita akan lebih aman kondisi kita. Kemudian langkah kedua adalah unhooking atau melepaskan diri. Melepaskan diri dilakukan dengan tiga cara. Pertama kalau kita merasa rasa-rasa yang tidak enak seperti cemas khawatir sedih atau orang orang yang kita dampingi merasakan hal itu biarkan perasaan itu datang kepada diri kita. Biarkan dia ada pada diri kita. Jangan melawan jangan mengusirnya. Biarkan saja dia melewati diri kita. Sadari rasakan oh ya saya lagi cemas. Yang kedua adalah menamai apa yang sedang kita rasakan itu. aduh ini perasaan yang sulit aku merasa sesek di dada aduh aku kayaknya cemas khawatir takut ini perasaan marah itu kita namai apa sih perasaan yang kita rasakan itu. Setelah kita namai kita mulai fokus kembali pada apa yang sedang kita kerjakan oh ya aku tadi lagi ngerti perhatikan keadaan sekeliling kita. Nah ini namanya teknik unfooking atau melepaskan diri. Yang ketiga adalah teknik bertindak sesuai nilai. Setiap kita tentunya punya nilai value yang paling penting dalam hidup kita. Kita pengen dikenal sebagai orang yang bagaimana orang yang sabar orang yang bekerja keras orang yang berani orang yang sering berbuat baik orang yang ringan tangan misalnya. Itu adalah nilai atau value yang penting dalam hidup kita atau dalam hidup seseorang. Waktu kita menghadapi keadaan krisis pendekatannya ada tiga dalam hubungannya dengan nilai atau value kita. Kita mau pergi misalnya misalnya kita ada masalah di Indonesia kita pergi ke luar negeri kalau sekarang mau pergi kemana pun bahaya koronanya ada tentunya sulit untuk dilakukan. yang kedua kita terima rasa sakit oke nih aku lagi cemas aku lagi sedih tapi aku tetap menjalankan nilai-nilaiku aku tidak berubah dari orang yang sabar menjadi orang yang pemarah dari orang yang berani jadi penakut aku tidak akan merubah nilai-nilai atau kita menyerah meninggalkan nilai-nilai kita dan berubah menjadi orang yang lain yang sebenarnya tidak sesuai dengan value atau nilai diri kita. pilihan yang paling baik adalah coba terima rasa sakit itu kita hidup berdampingan dengan apa yang kita rasakan atau kita ajarkan orang yang kita dampengi untuk mengalami hal seperti itu. Yang keempat tekniknya adalah doing kindness berbuat baik ternyata berbuat baik itu adalah manajemen stres berbuat baik pada diri kita sendiri kemudian berbuat baik pada orang lain itu akan memberikan suatu energi yang positif pada diri kita sehingga stres kejiwaan kita yang sedang tidak stabil itu akan menjadi lebih tenang dan lebih baik. Baru yang terakhir adalah memberi ruang kalau memberi ruang coba kita lihat langit langit itu punya ruang di langit tidak peduli mau seburuk apa cuaca ada hujan ada petir ada panas matahari ada salju tetapi langit tetap memberikan ruang tanpa dirugikan tanpa tersakiti nah pikiran dan perasaan kita seperti cuaca yang selalu berubah dan diri kita menjadi seperti langit berikan ruang terhadap hal-hal yang terjadi pada pikiran dan perasaan kita tersebut dengan begitu cuaca nanti akan berubah akan menjadi lebih baik lagi nah ini adalah merupakan teknik yang kelima yang bisa kita pelajari dan kita ajarkan itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini semoga bisa bermanfaat bisa berguna buat kita semua terima kasih selamat malam saya kembalikan kepada moderator wow luar biasa terima kasih sekali luar biasa nih apa yang sudah dibagikan oleh dokter Lahargo terima kasih banyak nih dokter banyak yang tepuk tangan banyak yang kasih jempol saya yakin itu karena semua merasa diberkati merasa mendapat manfaat yang luar biasa oke kita masih punya waktu 2-3 menit kalau teman-teman ada pertanyaan kayaknya semuanya terpesona tadi belum ada pertanyaan di chatboxnya tapi kalau ada pertanyaan silahkan kita masih punya waktu 2-3 menit untuk bisa merespon hal tersebut oh iya Bu Ellen kalau bisa sambil itu bisa dihidupkan videonya untuk kita ambil fotonya sambil penanyaan ya oke ya sambil menunggu teman-teman silahkan videonya di on-kan jadi kita bisa foto bersama gaya pandemi sepertinya sudah Bu Marta silahkan Bu ini 4 kali nih kayaknya ngambilnya ya ada 4 screen oke saya mulai ya sebentar ini ada pertanyaan saya alihkan dulu ya oke saya mulai ya jangan bertanya dulu pertanyaannya keluar oh langsung gak bisa ya Bu Marta ya silahkan Bu Marta selesaikan dulu foto bersamanya setelah itu tolong info supaya kita bisa langsung merespon di pertanyaan ya ini sudah foto ya 1 2 3 sebentar tahan kita 4 kali foto oke selet ke 3 tahan 1 2 3 oke sebentar tahan yang ke 4 1 2 3 oke Bu silahkan oke terima kasih Bu Marta oke ini ada ya ada beberapa pertanyaan mungkin kita akan pilih 2 saja ya Dok ya untuk kita coba respon ini karena masalah waktu oke ini yang menanyakan masalah validitas Dok validitas data tadi karena bagaimana validitas tersebut di address mengingat yang mengisi itu mungkin mengalami gangguan jiwa oh ya jadi kita punya website yang kita membuat suatu swap periksa masalah psikologis secara online itu dan memang kita menyebar ruaskan ke seluruh masyarakat gitu ya apabila masyarakat mengalami merasa ada suatu perubahan secara psikologis silahkan kalau ingin mengetahuinya gitu jadi tidak kecenderungannya tidak hanya orang dengan gangguan jiwa mungkin ada yang seperti itu tapi bisa juga orang yang memang ingin mengetahui kondisi kejiwaannya gitu ya kita tidak mendalami lebih lanjut tapi itu adalah data yang valid yang kita dapatkan dari swap periksa kita merupakan suatu big data yang kita tarik dan itu tadi yang saya sampaikan kepada kita semua gitu ya ingin melihat saja memotret secara cross-seksional gitu ya satu kondisi psikologis dari suatu swap periksa masalah psikologis yang secara online kita lakukan oke terima kasih dok jadi sepertinya yang saya tangkap memang itu tidak bisa menggantikan diagnosis yang dilakukan oleh profesional secara langsung ya dok ya istilahnya hanya untuk screening gitu ya screening tapi dari screening tadi kan bisa kita olah kita analisa dan itu akan membuat kita kemudian meningkatkan awareness kita meningkatkan skill keterampilan kita untuk membantu gitu ya ini akan membuat lebih banyak orang yang bisa tertolong nanti oke ini ada satu pertanyaan lagi mungkin yang terakhir untuk kesempatan hari ini bila ada pemuda yang mengurung diri di kamar hanya bermain game tapi sampai bisa kadang berteriak dan menggedor dinding itu kira-kira itu masalah kejiwaan atau sudah gangguan jiwa dan bagaimana respon terbaiknya ya jadi yang namanya masalah kejiwaan tadi kan kalau memang sudah ada suatu perubahan-perubahan seperti tadi kalau lihat pada pemuda ini ya sudah ada perubahan ya dia mulai melakukan isolasi diri dan dia lebih banyak melakukan satu kegiatan tanpa melakukan kegiatan yang lain apalagi sudah mulai berteriak mengedor dinding berarti mungkin ada emosi ada rasa marah di sana jelas ini adalah suatu masalah kejiwaan dan untuk setiap masalah kejiwaan kita harus segera untuk melakukan pendampingan memberikan suatu sosial support karena kalau didiatkan bisa terjadi gangguan jiwa nah gangguan jiwa itu harus sudah didiagnosis dan itu dilakukan setelah melakukan wawancara klinis dari seorang ahli seorang profesional kepada pasien ataupun mereka yang mengalami gangguan jiwa oke jadi guidance-nya selama sudah ada perubahan termasuk perubahan perilaku sebaiknya dibawa ke profesional untuk ditindaklanjuti lebih jauh ya dok ya benar sekali oke terima kasih dokter ini mohon maaf kita waktunya agak lewat sedikit tapi ini sepertinya pertanyaan masih banyak tapi karena waktu juga yang sudah sampai di akhir dari yang kita alokasikan semoga apa yang disampaikan saya yakin sih kalau saya aja mendapat manfaat yang luar biasa saya yakin teman-teman juga mendapat manfaat dan feel free nanti recording ini akan kita upload di youtube teman-teman kalau mau dengar lagi bisa biasanya kalau dengar sekali mungkin beberapa persen yang tertangkap nanti dengar lagi nambah lagi nambah lagi sehingga makin makin nempel di otak oke materi sekali lagi dokter lahargo sudah mengizinkan untuk diberikan jadi nanti akan kita susulkan tidak hari ini tapi nanti akan disusulkan teman-teman mohon menginformasikan alamat emailnya ke ibu marta atau ibu gerna atau ibu susan supaya nanti kalau teman-teman memang berminat terhadap materinya nanti kita bisa kirimkan ke alamat email yang teman-teman informasikan mungkin itu saja terima kasih dokter lahargo sekali lagi luar biasa materi yang diberikan kami semua merasa mendapat manfaat semoga semua yang dilakukan itu mendapat pahala yang berlipat ganda dokter oke untuk teman-teman yang sudah bergabung terima kasih juga selamat ikirahat dan selamat menjadi sosial support yang efektif selamat menikmati